Masih terjadi di hari ini, tapi 29 tahun yang lalu, perusahaan raksasa peranti lunak Microsoft merilis produk pertamanya. 20 November 1985, Microsoft merilis produk pertamanya, yaitu Windows 1.0. Meski dianggap banyak memiliki kekurangan, peluncuran Windows ini menjadi awal dari era komputer baru. Windows 1.0 adalah sistem operasi pertama untuk pemakaian komputer pribadi, baik di rumah maupun di kantor. Windows 1.0 ini juga merupakan pelopor bagi sistem operasi Windows lainnya yang terus berkembang. Hingga saat ini, Microsoft Office masih menjadi perusahaan peranti lunak perlaris di dunia dan terus mengembangkan teknologi untuk mempermudah pekerjaan manusia.